Oke selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marci bersama Lorenzo Electronics Nah kita kali ini ada orderan Ini mixer SPL ya, 12 channel Tipenya SPL SM12 ya Tipe SM, ini tipe untuk menengah ke atas ya Dari SPL, 12 channel mono Nah harganya ini 4,5 juta ya Udah dapat mixer 12 channel dengan full system Ini cocok banget kalau dibuat mixer live ya Karena ini untuk sistem yang dipakai juga cukup lumayan lengkap Jadi sangat memilih jika di teman-teman pakai buat live Utamanya seperti dipakai buat selawatan ya Ini kebetulan mau dipakai ownernya buat selawatan live Acara selawatan ya, habis ini ya Nah kita bahas dari untuk kelengkapannya ya Untuk kelengkapannya cuma ada kabel AC ya Bawaan kabel AC, ini kabel AC seperti biasa Nah terus ini ada buku panduan Buku panduan dari bawaannya Nah terus unit dari SPL SM12 Cuma cukup seperti itu aja Gak ada USB seperti mixer-mixer biasa ya Karena ini juga termasuk mixer kelas profesional Jadi gak perlu ada fitur bluetooth Apa USB dan lain-lain gitu ya Nah terus untuk seri SM Ini terbagi dengan 3 tipe Yang SM8 8 channel SM12 ini yang 12 channel Dan yang paling tinggi itu SM16 Itu yang SM12 channel Kurang lebih seperti ini Untuk buku panduannya Nanti ada cara manual penggunaan dari mixer SM12 Jika teman-teman masih kurang tahu ya Untuk cara penggunaan dari SM12 SPL ini ya Kita bedah mixernya Fitur-fitur mixer Oke dari yang paling kanan Nah ini untuk bagian dari main output Ini ada 2 jenis Konektor ya Untuk penggunaan main output Dari Canon dan AK ya Nah terus untuk grupnya Ini sudah ada 4 Dengan 4 feeder di bagian sini ya Ini feedernya 100mm Jadi cukup lumayan bagus ya Nah terus untuk Insert Ini ada Insertnya ini ada 4 ya Terus ini ada LR nya juga di bagian sini Nah untuk AUX ini juga ada 4 AUX nya juga ada masternya di sebelah sini Nah ini untuk AUX nya Jadi AUX nya itu ada Sebenarnya ini ada 6 ya Terus yang 4 ini buat AUX Dengan AUX out kayak gini Terus sisanya ini tuh buat AUX Untuk efek Memasukkan efek per channelnya Nah terus untuk Turn record Nah ini bisa dipakai buat record juga Dengan Konektor RCA ya Nah terus ini ada return Return LR Di sebelah sini Dan sisanya ini Phantom Master Jadi ini sudah ada fitur Phantom per channelnya Dengan master di sebelah sini ya Nah ini buat on off nya All Phantom ya Master nya ada di sebelah sini Nah terus untuk master return nya Ini ada di sebelah sini Ini itu return in Nah ini return nya Terus sisanya ini AFL Nah ini sudah ada fitur AFL juga ya Per channel nya Jadi Bisa kontrol melalui VU di sebelah sini Ini VU nya ada 5 ya Jadi bisa Teman-teman bisa tahu Untuk AFL Per Output atau input Output yang digunakan ya Jadi bisa kontrol Sesuai dengan Sinyal yang diinginkan Atau dibutuhkan ya Nah Sisanya seperti itu Terus ini sudah Pakai sistem 256 DSP Jadi ini ada 256 efek microphone ya Jadi banyak banget Teman-teman bisa Setting sesuai Selera teman-teman ya Kita nanti kita mau coba Yang efek nomor 118 118 itu Masuknya ke Tab Reverb ya Kita coba Reverb nya Pakai microphone Pable Nah sisanya ini ada Pan Mix Ini pan nya Group ya Jadi bisa dimasukkan ke Mix atau Master Jadi bisa dipakai buat Tambahan volume master Buat nambah volume lagi ya Nah sisanya ini ada Efek Efek master Di sebelah sini Buat kontrol master All efek Per channel nya Nah ini ada Balance juga Nah ini kelebihan Ada balance nya ya Biasanya untuk efek Itu belum ada fitur balance Nah ini ada pan pot nya Untuk efek nya Jadi bisa main ke stereoan ya Untuk efek Mikrofon nya Nah ini untuk Per channel nya Ini sudah memakai 4 tune ya Jadi ada HF Atau high frequency Nah ini high pass filter nya Ini ada satu Terus ini Bawah nya IEM nya Terus ini LM dan LF Nah ini ada 4 tune Jadi bisa mixing Secara bebas ya Kayanya ada di sebelah sini Ini ada fitur HPF Buat cut 80Hz 80Hz Kalau gak salah ini 80Hz Buat cut Low Ya Gepas filter Terus ini ada Control Sayangnya ini untuk EQ nya Tidak bisa di bypass Jadi langsung on Semua Jadi gak bisa di bypass Biasanya untuk Mixer yang seri lain Itu ada bypass nya Di bagian bawah tone Ini belum bisa Tapi untuk AUX nya Ini ada Flip dan pause nya Nah untuk AUX123 dan 4 nya Tidak ada Nah Terus ini ada Fitur Pan Ini ada Mute dan pick Terus ini belum ada Fitur sinyal per channel Jadi kita harus Harus Kontrolnya Satu per satu Melalui PFL Di sebelah sini ya Jika teman-teman Pengen tau Bagaimana sinyal per channel nya Dari Input line Di sebelah sini Jadi dia ada Sinyal disini ya Biasanya Yang oleh Yamaha itu ada Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Di bagian input Kita geser ke atas Ini untuk Pantem Pantem Yang di sebelah sini Ini Pantem per channel nya Terus ini sudah ada Fitur Direct out Insert Ini buat line Dan ini untuk input Mikrofon ya Ini pakai Canon Gak ada input MVB nya ya Atau combo ya Ini menggunakan Canon dan AK Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Pembahasan dari fitur SPL SM12 Untuk bagian belakang Ya ini menggunakan Kabel AC Jadi bukan ada Tor lagi Jadi gak gampang Seduk ya Kurang lebih seperti ini Bagian belakang Clean banget Gak ada apa-apa lagi Nah untuk kit nya Seperti itu ya Belum kita juga Belum pernah bongkar Untuk kit bagian dalam Seperti apa Nah kurang lebih Seperti ini untuk Mixer nya Nah ini Di desain tipis Terus bagian belakang Ini agak dibikin Besar ya Karena juga Buat power supply nya Di bagian dalam Nah kurang lebih Seperti itu Langsung aja Kita buah Check sound ya Kita langsung Check sound Pakai Mikrofon Kita check sound Langsung pakai Mikrofon Kita pakai Hardwell Superstar 1 Superstar 1 Yang tanpa Saklar Kita setting Ke nomor 18 Untuk Multi Efeknya Nah kita coba Kita masukkan ke speaker aktif Ya Speaker aktif dengan subwoofer Custom Kita Nah kita Poinkan Yang Speaker aktif nya aja Tanpa subwoofer Oke kita masukkan Untuk Multi Efeknya Kita setting Ke nomor 10 Min 10 Ci Sa Satu Dua Kebanyakan Ci Sa Tudua Dicoba Tis Low Se Ci Ci Satu Dicoba SPL SM 12 Dengan Mikrofon Hardwell Superstar 1 Tis Satu Dicoba Ci C12 Dicoba Oke Korang lebih seperti itu Untuk penggunaan dari Mikrofon Dari SPL SM 12 Dengan Multi Fx Processor By SPL Audio Nah kita lanjut Buat Check sound Dangdut Gimana suaranya Nah kita coba Ke Musik Jazz Jangan nanti Copyright Untuk settingan seperti ini ya Ini tone nya cukup lumayan empuk ya Untuk efek dari tone control Dari SPL SM 12 Jadi sangat respon juga Enggak Budok ya Biasanya kalau Mikrofon Murah itu Untuk tentunya itu terlalu Agak kurang kerasa ya Tapi di SPL Ini cukup berasa Ini halus banget Untuk hike nya ya Setting ansap uber Seperti ini Terima kasih telah menonton Oke kita coba buat Dangdut Gimana suaranya Nah ini dari channel nya Acik Story Seperti biasa Masih iklan Oke Lomit nya mantap ya Kita posting segini ya Hilary Lomit nya Tentang selamat menikmati kita untuk power dari subwoofer kita pakai SPL GP3000 ya ini GP dari SPL Audio juga ini full kita pakai SPL oke kurang lebih seperti itu ya untuk review dari Lorenz elektronik untuk produk SPL Audio SM12 setelah ini kita akan packing dan kita kirim ke pembeli ya jika teman-teman tetap dengan produk dari Lorenz elektronik bisa langsung aja hubungi di kontak di bawah ini atau bisa langsung hubungi di media sosial dari Lorenz elektronik oke sekian resmi dari Lorenz elektronik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sonis tam indonesia mantap